Hai teman hari ini kita mau mancing ikan tumpan biasanya kita pakai itu telur terus juga udang keby pelet putih ini sedikit Noi dan juga abati kabatinya jangan lupa ini harus di bijak-bijak dulu ya Nah biar mudah untuk pembuatan nanti mudah sekali memang pembuatannya dan juga jangan lupa saya biasa pakai esen yaitu esen dan cap tunak ya pertama-tama telur itu kita pecahkan setelah kita pecahkan kita campur saya semua putih dan kuningnya karena ini bagus sekali putih kuning ini untuk tertat ini dan juga pewangi lalu kita masukkan dan apa ini namanya tuh umpan putih yaitu biasa kita pakai tapi kita enggak sebutkan nama mereknya karena punya bukan iklan ya pokoknya bisa nanti dibeli di toko-toko pancing lalu telur yang sudah kita pecahkan dan juga pelet putih ini kita aduk sampai rata dulu biar dia meresap sampai kalis kita dekatkan saja biar terlihat ini udah mulai ini merekat sini antara telur dan pan yang kita pakai yaitu umpan putih ini bisa beli di toko-toko kita masukkan air karena kalau tidak dimasukkan air ini akan terlalu keras juga tidak bagus rekomendasi buat teman-teman untuk bikin umpan ikan emas itu harus benar-benar tidak keras juga tidak lembek kalau lembek nanti cepat luntur kalau pada saat di empang pemancingan jadi kita aduk-aduk jadi rata lah ya sampai kalis bahasa rennya kalis bahasa yang biasa dipakai biar lembut ya semuanya harus tercampur lalu kita masukkan ini ada yang namanya nabati sebenarnya cukup satu saja karena memang ini kita ambil dua takut nanti kurang ya jadi saya rasa cukup untuk mancing ini satu hari ya kita masukkan lah tercampur semua kita aduk juga nanti kita pakai air dululah karena ini supaya lembut ya di bisa kita masukkan kinoi kalau seandainya agak sedikit encer ya kita aduk-aduk kembali biar rata jadi buat teman-teman ini bagus sekali ini sudah beberapa kali kita coba dan ini rekomendasi juga dari buat dari teman-teman sesama pemancing yang udah profesional ini kita dapatkan dan juga ini sebenarnya rahasia umpan ikan emas ini nah ini udah mulai apa tercampur dengan rata terus kita aduk sampai nanti benar-benar halus ya jadi halus ini nabati ini terbuat dari keju keju itu bagus sekali ini teman-teman untuk pembuatan umpan ikan emas ini kita buat jarang sekali ini jong nah ini ada namanya udang ebi gitu ini ya kita sebutkan saja tidak apa-apa ini memang udah biasa dipakai untuk pembuatan ikan emas ataupun ikan apa patin atau juga ikan bawal yang biasa dipakai ini nanti warnanya akan merubah ini menjadi warna merah karena kita pakai udang ebi ebi gitu ini bisa dibeli di toko-toko ikan biasa sih kalau harga itu sekitar 1500-an lah 1500-an itu teman-teman bisa beli di tempat pemajian biasanya disana disediakan ini agar sedikit keras nanti kalau memang keras ini bisa kita masukkan air lagi nih tapi kita aduk-aduk dulu biar dicampur oh ya seperti ini agar sedikit keras ya nanti kita pakaiin esen dulu sementara untuk aduk-aduknya biar agak sedikit banyak ya esen ini karena sekitar 5 tetes lah ya dan lebih dari itu ini rekomendasi sekali ini bagus sekali nih umpan ini buat teman-teman yang biasa mau mancing ikan biasa saya pakai ini jarang sekali nih jong ini eh ada kinoi ya bisa kita pakai kinoi dulu untuk mencampurnya ya gitu kinoi ini ya kita pakai jangan juga terlalu dikejangkan terlalu banyak ya nih langsung aja kita masukkan kinoinya ya nggak usah banyak ya seperempat lah karena untuk kinoi ini kan terbuat juga dari indomie ya indomie yang dihaluskan ya kita sisakan saja lalu kita aduk lagi kembali ya sepertinya udah mulai cukup bagus ya kita aduk dulu biar dia rata kembali nah ini udah mulai bagus kali ini guys ini nanti kalau diceburin ke empang ini kalau kita pakai ini biasanya sih jarang luntur gitu eh tidak luntur ini udah 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 mulai bagus ini ah oke untuk pancinya itu kita masukkan ini apa kai bisa dua atau tiga kai yang saya pakai ini agak sedikit gede ukuran 14 tapi nanti kalau kurang harusnya ukuran yang paling bagus ini kalau mulut ikan itu pas jumut di pancinnya 12 jadi kalau pancinnya kurang itu biasa saya juga pakai lagi ini kita coba dulu karena sudah sore aja kita pakai ini kita pakai ini kita pakai ini kita sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton